Intro Halo Youtube, apa kabar? ketemu lagi ya di channel Puma Studios udah lama nih gak ngebahas topik seputar kejadian di jalan raya ya sehat-sehat selalu semua ya, tetap jaga kesehatan oke, nah hari ini di 9 Oktober, hari Jumat masih pagi nih, masih jam setengah delapan saya lagi ada di jalan Trono Joyo di sekitar Blok M, mau mengarah ke jalan Sudirman tempatnya mau berangkat kerja sih nah kali ini saya mau nge-review beberapa kerusakan di beberapa fasilitas umum di sepanjang jalan Sudirman dan Tamrin karena di hari sebelumnya sampai tadi malam masih ada kericuhan beberapa orang yang menolak penerapan undang-undang Omnibus Law khususnya di bagian undang-undang kita kerja jadi sampai sore sampai malam tadi tuh sempat terjadi kericuhan dimana beberapa fasilitas umum sempat dirusak dan dibakar ini saya mau sudah mendekati jalan Sudirman kita bisa lihat nanti beberapa fasilitas umum yang dirusak ini saya ada di daerah Sunayan masih terlihat beberapa sampah yang memenuhi taman di tengah jalan Jenderal Sudirman ya di depan kita ini halte Polda Metro ada beberapa bagian yang dirusak kacanya pecah dan bukan namanya ada coretan-coretan pilok ya yang memenuhi dinding halte Raja Karta tadi juga ada pos polisi di daerah Semangi yang dirusak kacanya ini kita ada di halte Karet halte Karet juga beberapa bagiannya mengalami kerusakan ini di halte Duku atas bagian informasi terdapat beberapa halte yang dirusak ataupun dibakar oleh masa pendemo ya yang sempat rusak tadi malam jadi menyebutkan hari ini beberapa halte khususnya yang terbanyak adalah di apa namanya jalur blok Mkota ini beberapa terlihat dalam pantauan tidak melayani masyarakat atau pengguna Transjakarta atau bahkan mungkin dinonaktifkan sama sekali ya karena dari tadi kayaknya belum ada Transjakarta ya nah ini di depan kita di depan patung Sudirman ada separator batu yang dirubuhkan tidak tahu oleh siapa tapi kemungkinan adalah sisa-sisa kericuhan dari malam selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati itu kita sudah di daerah TOSARI untuk melihat ada beberapa petugas yang sedang membersihkan sisa-sisa pericuhan ada daun-daun yang terpotong dan ada bekas-bekas pembakaran, jalan Transjakarta Dan kabarnya lagi halte Tosari dan halte Bundaran HI juga sempat dirusak dan dibakar ya kemarin Nah ini halte Tosari lama yang kelihatannya ada bekas-bekas dibakar ya Bekas dibakar dan kacanya juga PSD nya itu pintu halte nya juga rusak berat Kaca-kacanya pecah semua Dan belingi berhamburan di jalur busway Pagar-pagar pembatas di troto area juga rusak berat Nah di seberang kita ini halte Tosari baru ya Oke nah ini oke bekas dibakar ya Sepertinya habis-habis harus ditata ulang Oke ini ada beberapa tugas yang sedang melakukan pembersihan ulang di autobusway nya Sekarang kita ambil jalur tengah kita menuju ke arah HI Oke nah ini saya lagi ada di Bundaran HI di depan kita ini ada halte Bundaran HI Terlihat beberapa petugas sedang membersihkan ya bekas berusuhan Ya di depan kita ini halte Bundaran HI yang kemarin sempat dibakar Ya ada Pak Anies dan juga sedang meninjau halte Bundaran HI Oke dan kemarin juga perusuhan juga sempat merusak halte atau pintu masuk menuju kerowongan dan di seberang juga saya lihat ada beko atau ekskavator yang digunakan untuk Oke nah ini halte Sarina juga rusak dihancurkan dan dibakar bisa terlihat Di depannya ada pos polisi Sarina juga dirusak Nanti kita coba jalan di arah sebaliknya ya benar-benar bisa dapat view yang lebih bagus Ya dan di sebelah kiri ini ada proyek MRT tahap 2 Dicoret-coret gitu ya ada beberapa bagian juga yang terbakar Dan di sebelah kiri ada ekskavator untuk proyek MRT juga dirusak Sepertinya dibakar ya di sebelah kiri Sepertinya dibakar ya di sebelah kiri Terlihat ada beberapa perusakan juga di sebelah kiri jalan dan coretan-coretan Ya ada bekas barikade-barikade juga yang dirusak di secara taman Oke ini saya mau putar balik kita nggak keharmoni ya karena diharmoni juga sebenarnya eh titik kumpulan masa juga Katanya juga ada banyak sekali kerusakan-kerusakan tapi kita coba putar balik kita lihat dari perspektif arah Sebaliknya ya kalau tadi saya dari arah Semanggi menuju Harmony Ini kita dari arah Harmony menuju ke arah Sudirman Di sebelah kiri kita ini ada kantor Kementerian SDM yang dirusak kaca-kacanya dilempari batu Cukup masif ya kerusakannya Karena proyek MRT2 yang masih test speed Itu juga dirusak dan dicoret-coret Di sebelah kanan ini ada halte Bank Indonesia yang juga rusak kaca-kacanya pecah ya Dan dibersihkan juga Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Ini halte Trask Jakarta Sarina yang seluruh bagiannya hancur dan ini hal terbenaran HI yang sempat dibakar habis ya ini halte tosari yang cukup parah juga bagiannya dibakar juga dan tidak bisa digunakan oleh masyarakat pengguna Transjakarta untuk hari ini oke nah sedikit pendapat saya pribadi ya kaitannya dengan kondisi beberapa hari kemarin kalau menurut saya peran pemerintah yang mengeluarkan undang-undang cipta kerja ya momennya kalau saya merasa sih kurang pas ya karena ini kita di era pandemi yang butuh fokus penanganan juga dan di kondisi masyarakat sendiri secara emosi memang sudah beberapa bulan terakhir ini teraduk-aduk ya hidup dengan kondisi yang tidak nyaman tidak bisa berpergian kemana-mana bekerja juga terbatas gitu ya bahkan ada beberapa yang di PHK nah mungkin kondisi-kondisi emosi masyarakat ini yang kemudian memancing ide untuk melakukan kerusuhan, demonstrasi bahkan sampai berujung perusahaan ya mudah-mudahan pemerintah bisa ninja ulang lagi penerapan atau pengeluaran undang-undang yang terkait dengan omnibus law ya masukan saya ya mudah-mudahan juga gak terulang lagi kondisi-kondisi seperti ini dan kita bisa hidup dengan aman dan nyaman oke itu aja sekilas live report mengenai beberapa dampak dari kerusakan yang diakibatkan oleh demonstrasi karena menentang penerapan undang-undang cipta kerja yang terjadi kemarin terima kasih sudah menonton jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara saya mau menuju tempat kerja dulu ya selamat pagi dan bye sub indo by broth3rmax